Warga Argentina memberi penghormatan kepada mantan Presiden Nestor Kirchner pada selasa 27 Oktober. Ini merupakan peringatan 10 tahun setelah kematian mendadaknya karena serangan jantung mengejutkan negara tersebut. Lalu lintas macet di pusat kota Buenos Aires dengan pendukung Kirchner mengibarkan berdaerah Argentina dari mobil mereka untuk mengenang mantan pemimpinnya. Kirchner terpilih sebagai Presiden, sebagai orang yang tidak dikenal pada tahun 2003 dan siap untuk pemilihan kembali pada tahun 2007. Ia menyerahkan tongkat estafet kepada istrinya, wakil Presiden saat ini Christina Fernandez. Berbicara di pusat kebudayaan Kirchner di Buenos Aires, Presiden Alberto Fernandez memberikan penghormatan kepada Kirchner karena telah mengubah sejarah Argentina. Tidaknya siap untuk memori somebody else ke servip. cultural y de los espectáculos, las conferencias, de toda la belleza que este centro cultural brinda, podía ver acá al hombre que tuvo la idea de construir esto y que además fue el presidente que cambió la historia en la Argentina. Y lo único que le pido a la vida es que Néstor me acompañe siempre. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor. Banyak orang Argentina melihat Kirchner sebagai kekuatan yang mestabilkan Argentina yang rawan krisis dan banyak yang hancur karena kekalahannya. Dari Buenos Aires, Argentina, Contributor Nusantara TV melaporkan.